Terima kasih. Mempunyai koordinat 1,2 dan 3,4. Untuk menyelesaikan soal ini, kaedah yang digunakan adalah ini. Ya, kaedah yang digunakan adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi, di sini kita diminta untuk menggunakan kaedah ini atau prinsip ini atau rumus ini untuk menyelesaikan membuat persamaan dengan garis yang melalui dua titik tadi. Nah, di sini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita sekarang hanya tinggal berpikir apa yang dimaksud dengan X1 Y1 maupun X2 Y2. Nah, dari titik 1,2, dari titik 1,2 ini, Pak Yud memilih X1-nya itu 1 ini, Y1-nya itu 2 ini. Jadi, Pak Yud menentukan bahwa yang akan dipakai sebagai X1 Y1 itu adalah titik 1,2. Jadi, 1 ini absisnya, kemudian 2 ini adalah ordinatnya. Kemudian, dari titik 3,4, dari titik 3,4, itu 3 sebagai X2, yaitu X2-nya sama dengan 3, kemudian Y2-nya sama dengan 4. X2-nya itu ini, ya, 3, kemudian Y2-nya itu 4. Nah, mungkin sekarang kita berpikir begini, apakah boleh 3,4 titik yang ini itu dianggap sebagai X1-Y1? Kemudian, apakah boleh juga ini dianggap sebagai X2-Y2? Nah, dalam hal ini, kita bebas memilih untuk menentukan mana yang akan dianggap X1-Y1 dan mana yang akan dianggap sebagai X2-Y2. Nah, Pak Yud sekali lagi memilih titik 1,2 ini sebagai X yang pertama dan Y yang pertama. Sedangkan, titik 3,4 ini, itu Pak Yud tentukan sebagai X2 dan Y2. Jadi, dengan yang Pak Yud tentukan tadi, maka kita akan dapatkan bahwa X1-nya itu 1, Y1-nya itu 2. Kemudian, X2-nya itu 3, Y2-nya itu 4. Jadi, kita ulang sekali lagi bahwa untuk menentukan mana yang akan dianggap X1-Y1 dan X2-Y2, kita boleh memilih yang mana yang kita suka. Sekali lagi, bahwa Pak Yud menentukan bahwa 1,2 ini sebagai X1-Y1 dan 3,4 ini sebagai X2-Y2. Nah, kemudian, sesudah langkah ini, maka kita akan mensubstitusikan nilai-nilai X1-Y1 dan X2-Y2 ini kepada rumus tadi. Sehingga, akan didapat sebagai berikut. Ya, jadi kita ini disubstitusikan menjadi seperti begitu. Sehingga, menjadi Y-2 per 4-2 sama dengan X-1 per 3-1. Nah, sekarang Y-nya ini tetap saja ditulis Y karena tidak ada unsur penggantinya. Ini juga sama X. X itu tetap saja ditulis X karena tidak ada unsur penggantinya. Nah, yang ada unsur penggantinya adalah ini tadi, X1 dan Y1, X2 dan Y2. Nah, sekarang dalam rumus ini adalah Y2-Y1. Y2-nya mana? Y2-nya adalah 4. Jadi, kita tulis di sini 4. Kemudian, Y1-nya itu mana? Y1-nya itu 2. Maka, kita tulis di sini 2. Sama dengan pembilangnya juga. Y-Y1. Maka, Y-2. Karena apa? Karena Y1-nya itu 2. Kemudian, di sini adalah X. Tidak ada pengganti. Tidak ada substitutornya. Tidak ada. Maka, biarkan saja kita tulis X. Jadi, X-1. Kenapa? Oleh karena X1-nya itu 1. Sehingga kalau X-X1, ya X-1. Kemudian, yang penyebutnya itu X2-X1. X2-nya itu 3. Maka, kita tulis 3. Minus 1. Karena X1-nya adalah 1. Nah, kemudian. Sekarang, kita hanya tinggal menyelesaikan ini. Y-2 per 4. Minus 2. Sama dengan X-1 per 3. Minus 1. Sehingga kita akan dapatkan sebagai berikut. Iya. Sehingga kita akan dapatkan Y-2 per 2. Sama dengan X-1 per 2. Y-2 itu sebagai pembilang tetap. Sedangkan 2 ini berasal dari 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 itu 2. Kemudian, di sini pembilangnya X-1. Tetap kita tulis X-1. Kemudian, 2 ini 2 yang mana? 2 ini 2 yang 3 dikurangi 1. Sehingga sekarang, bentuk yang kita dapatkan adalah Y-2 per 2. Sama dengan X-1 per 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kebetulan saja bahwa pada pekerjaan ini, pada soal ini, penyebutnya itu sudah sama. Jadi, kalau sebuah pecahan, penyebut sebuah sudah sama, maka pembilangnya itu pasti sama. Harus sama. Jadi, kalau di sini Y-2 per 2 sama dengan X-1 per 2. Maka, Y-2-nya harus sama dengan X-1. Supaya pecahan yang sebelah kiri ini sama dengan pecahan yang sebelah kanan. Sehingga kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut. Iya. Bentuk sebagai berikut. Yaitu, bahwa Y-2 ini sama dengan X-1. Kita sekarang hanya tinggal menyelesaikan ini. Y-2 sama dengan X-1. Untuk ini, maka minus 2-nya ini kita migrasikan, kita pindahkan, kita tulis di sebelah kanan. Supaya menjadi bentuk umum. Karena bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, seperti begitu. Jadi, di sini, minus 2-nya kita akan tulis di sebelah kanan. Dan akan menjadi seperti itu. Nah, seperti ininya. Y sama dengan X-1 plus 2. Jadi, minus 2-nya itu ditulis di sebelah kanan menjadi plus 2. Langkah terakhir yang akan kita dapatkan adalah tinggal menyelesaikan ini. Minus 1 plus 2. Sehingga kita akan dapatkan bahwa Y sama dengan X plus 1. Y ini, X ini, kemudian plus 1-nya adalah dari minus 1 plus 2. Jadi, Y sama dengan X plus 1 adalah persamaan garis yang diminta. Nah, kita ulang. Jadi, dari soal tadi, tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,4 adalah Y sama dengan X plus 1. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Karena semua Anda hebat.